Ibu Dewi Matining sih, pengampu program Kisah Kelurahan Saudara Hukum dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pak Beni juga yang sampai dengan saat ini selalu berkolaborasi dalam hal peningkatan kesalahan hukum masyarakat dan program-program lainnya kemudian Pak Fahmi dari Biro Hukum juga yang sampai dengan saat ini, Alhamdulillah masih terus intens dalam berkoordinasi dalam peningkatan program kesalahan hukum masyarakat khususnya dalam program yang akan kita sampaikan pada hari ini kemudian seluruh kepala bagian hukum kabupaten atau kota di pemerintah daerah kabupaten dan kota di seluruh Jawa Barat para camat yang seluruh Jawa Barat kemudian para kepala desa serta lurah yang hadir pada kegiatan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak dan ibu sekalian sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Biro Hukum yang telah memfasilitasi segala bentuk program yang kami dilaksanakan hari ini tanggal 22 Februari 2023 sudah mungkin dua minggu kurang lebih sejak pendaftaran pengumumannya sejak pengumuman program para legal justice award kemudian run litigation peacemaker serta Anda bawa sesana desa Cegarita kita kita informasikan kepada para bupati atau wali kota diseluruh jawab terima kasih atas kehadiran para hadirin semuanya pada zoom hari ini yang merupakan ini zoom kedua pada zoom pertama mungkin zoom ketiga ya Pak Bini zoom pertama itu kita laksanakan pada hari Jumat bersama minggu kemarin bersama seluruh kabupaten kota kepala bagian dan para jajarannya lalu yang zoom kedua itu dilaksanakan secara nasional pada hari Senin inti dari kegiatan hari ini kita sebetulnya masih ada waktu sampai dengan tanggal 8 Maret ya Pak Bini atau 10 Maret saya agak lupa nih terkait dengan penyebar luasan informasi pendaftaran program ataupun informasi sosialisasi terkait dengan apa sih program ini sebetulnya program non litigation peacemaker kemudian paralegal justice award kemudian tadi ada yang anubawa sesana desa jagadita ini sebetulnya program yang kita baru luncurkan BPHN baru luncurkan di tahun 2023 di samping kita masih berjalan untuk kegiatan program desa kurang sedang hukum yang sampai saat ini masih diantapkan BPHN Hukum bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat baik mungkin kita langsung saja saya akan tampilkan slide yang kami dapat pada saat zoom di hari Senin terima kasih Paralegal Justice Award 2023 Apa urgensinya? Kalau kita mencoba menjelaskan yang pertama ini apa sih Paralegal Justice Award ini? Dan apa ini Non-Litigation Peacemaker? Dan apa itu Anda bawa sesana desa jaga dita? Semuanya saling beririsan pada program tersebut. Urgensi dan latar belakangnya ini sebetulnya kita mengambil dari program kami yang sebelumnya yaitu Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu Program Bantuan Hukum yang kita menyasar kepada Masyarakat Tidak Mampu yang berada di lingkungan masyarakat, bapak-bapak ibu sekalian desa Kulurahan. Dalam tiga tahun terakhir telah masuk 12.000 perkara pada data kami dengan serapan APBN itu untuk bantuan hukum ini rata-rata di 98,70 persen. Namun dari jumlah perkara yang ditangani melalui layanan bantuan hukum didominasi dengan perkara pidana sebesar 70 persen dan perdata sebesar 30 persen. Kemudian jenis-jenis perkara yang ditangani tersebut rata-rata merupakan perkara ringan yang timbul dari perselisihan antar warga di masyarakat dan tentunya dari wilayah pedesaan. Hal ini pun secara tidak langsung berdampak pada over capacity-nya jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan berdasarkan data sistem, database pemasyarakatan yang ada di lapas dan rutan saat ini sudah kapasitasnya melebihi sebesar 109 persen. Jadi melebihinya sudah dua kali lipat lebih bapak ibu sekalian. Kenapa? Karena perkara-perkara ringan seperti mencuri sandal di masjid kemudian mencuri ayam kemudian perkelahian ini banyak terjadi di lingkungan kita itu diselesaikannya melalui jalur litigasi yang muaranya dari mulai awal itu hulunya kan dari mulai kepolisian kemudian dari kepolisian ini sebetulnya seharusnya jangan duduk kepolisian kalau bisa diselesaikan di ranah bapak ibu sekalian harusnya ini bisa dilaksanakan apalagi bapak dan ibu kepala desa itu punya fungsi juga sebagai pengacara pengacara di lingkungannya mungkin bukan pengacara yang seperti diatur dalam undang-undang advokat tetapi pengacara yang dimaksud adalah perannya perannya ini adalah untuk menyelesaikan perselisihan tindak pidana ringan yang ada di lingkungan bapak ibu sekalian apalagi sebetulnya di dalam KUHP terbaru kalau kita bandingkan dengan KUHP lama KUHP lama ini kaku Pak kenapa kaku? karena KUHP lama ini itu produk kolonial produk Belanda jaman Belanda yang artinya kalau jaman Belanda dulu ya Bapak ibu sekalian ini arah pidana itu lebih ke penderitaan artinya penghukuman punishment peribumi yang melakukan ini itu langsung dihukum masuk penjara kenapa? tenaga yang ada di penjara ini nanti akan dijadikan tenaga kerja paksa yaitu tenaga kerja paksa rodi kalau jamannya Jepang itu romusa jadi dulu itu semuanya itu dimasukkan karena untuk tenaga kerja juga tenaga kerja mungkin tenaga kerja dengan tenaga murah dengan biaya murah itu gratis namun sekarang ini kan kita sudah merdeka KUHP sudah tidak relevan lagi yang lama akhirnya dibuatlah KUHP yang baru yang sifatnya lebih modern sifatnya lebih kenapa dikatakan lebih modern? karena tidak lagi mendominasi arah kebijakannya lebih tidak ke penghukuman lagi tapi lebih ke bagaimana penyelesaian perkara atau itu bisa lebih lebih up to date kalau lebih up to date kita katakan kita sering dengar yang namanya restoratif jadi arahnya itu lebih ke tidak diarahkan ke pidana ke lembaga pemasyarakatan di hilir tadi sistem criminal justice system atau sistem pemidanaan itu dari mulai kepolisian kemudian kejaksaan kemudian pengadilan lalu setelah pengadilan ujung-ujungnya adalah dilempar ke pemasyarakatan sekarang sudah over kapasitas 109% anggaran negara habis ke sana terus untuk memberi makan orang-orang yang di dalam sementara kasus-kasus ini banyak juga didominasi ternyata oleh masyarakat-masyarakat yang kasusnya sangat ringan bahkan sering pernah kita dengar seorang warga menebang kayu padahal dia nggak tahu bahwa kayu itu milik perhutani itu di daerah kuningan Pak saya pernah dengar dan pernah masuk kasusnya ke kami di sini datanya itu langsung diajukan ke polisian untuk penyidikan dijadikan tersangka dan akhirnya masuk ke lapas juga nah ini miris sekali kemudian layanan bantuan hukum ini salah satu program prioritas pemerintah tahun 2023 berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum diharapkan dapat meminimalisir setiap warga yang berperkara untuk diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan yakni secara non-litigasi jalur non-litigasi diantaranya berupa kegiatan preventif atau pencegahan seperti diadakannya penyeluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan represif adjudikatif berupa penyelesaian sengketa melalui mediasi negosiasi dan resolusi konflik lainnya yang pada prinsipnya diselesaikan di luar pengadilan artinya ketika belum masuk ke pengadilan siapa yang berperan tentunya orang terdekat di sana aparat terdekat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat yaitu lurah dan malah desa berdasarkan dengan hal tersebut penyelesaian sengketa secara non-litigasi dapat dijadikan sebagai primary legal aid bantuan hukum utama melalui litigasi ini yang mengarahkan bahwa tahap awal dari setiap penyelesaian perkara harus melalui jalur non-litigasi terlebih dahulu data kajian legal need survey yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society yang bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2019 60% pihak yang paling sering dipilih oleh masyarakat di pedesaan untuk menyelesaikan suatu permasalahan selain keluarga antara lain ialah ketua adat tokoh agama atau ketua komunitas artinya kepala desa yang rata-rata sekaligus sebagai ketua adat tokoh agama atau ketua komunitas di masyarakat desa dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi ini latar belakangnya latar belakangnya Bapak Ibu sekalian lalu bagaimana implementasi implementasi dari penyelesaian masalah oleh ketua adat tokoh agama atau ketua komunitas ini sampai dengan saat ini terkait dengan penyelesaian ini masih belum terhimpun datanya artinya ini belum terakomodir oleh pemerintah belum terakomodir oleh pemerintah jadi sampai dengan saat ini kalau misalkan orang kerja serabutan masih serabutan lagi itu maksudnya belum ada yang mengaturnya Paralegal Justice Award ini sebetulnya pintu pintu untuk melihat mengenali sejauh mana sih peran kepala desa makanya dalam syarat untuk Paralegal Justice Award ini ada Non-Litigation Peacemaker nanti kita sampaikan syaratnya di bawah yang utama syaratnya adalah kita melihat data dulu melalui pendaftaran desa mana lurah mana yang ternyata sampai saat ini pernah melakukan mediasi atau penyelesaian sengketa di luar sebelum masuk ke persidangan artinya Non-Litigasi perlaksanaannya nah ini kita belum tahu datanya jadi ketika akan merumuskan suatu kebijakan kita harus lihat dulu datanya kalau kita melakukan pembentukan peraturan pendudangan tentunya selain unsur filosofis kita secara filosofis sudah jelas di dalam konstitusi juga disebutkan di pasal 28 A sampai dengan Z terkait dengan hak asasi manusia kemudian di pasal 3 ayat 1 juga bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum bukan negara kekuasaan restat artinya setiap pelaksanaan kenegaraan ini pelaksanaan pemerintahan atau pelaksanaan kehidupan sehari-hari itu cantelan hukumnya sudah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 nah ini yang menjadi dasar dari pelaksanaan program-program terkait kesalahan hukum masyarakat apalagi ada dalam hukum itu kita mengenal ada equality before the law itu asas persamaan kedudukan di dalam hukum ada lagi asas keadilan asas keadilan kita sampai dengan saat ini antara kasus yang ringan seperti pencurian pencurian ayam pencurian sendal mereka tidak tidak punya tidak punya yang membackup akhirnya masuk ke penyedikan kemudian masuk ke persidangan ternyata hukumannya sama dengan yang korupsi misalkan ini keadilannya dimana itu oleh karena itu sekarang ini kita sedang mengedapankan sebagai primary legal aid itu non-litigasi dan non-litigasi ini tidak bisa kita jalankan oleh misalkan kontor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan jangkauan 5.957 desa kelurahan tenaga kita disini juga hanya beberapa tidak banyak 19 tenaga penyuluh dan jumlah keseluruhan pegawai kita juga hanya 200 tidak bisa menjangkau sampai dengan 5.957 desa sama dengan Biro Hukum juga Pak Benny jumlahnya terbatas juga orang-orangnya tidak bisa banyak oleh karena itu para legal justice award ini adalah untuk menghimpun dan mengetahui serta memberikan peran kepada kepala desa atau lurah nah ini di tahap awal kita ada pengumuman pendaftaran yang dimulai dari tanggal 10 Februari sampai dengan 8 Maret 2023 kemudian ada seleksi administrasi setelah itu akan dilakukan seleksi administrasi lalu ada audisi peserta kepala desa apa itu audisi nanti kita sampaikan kemudian ada paralegal akademi paralegal akademi ini adalah kepala desa yang terpilih dari audisi ini akan diberangkatkan akan dipanggil untuk diberikan pelatihan menyelesaikan sengketa di lingkungan masyarakatnya kemudian nanti ada proses eliminasi dari paralegal akademi ini ada tesnya setelah mendapatkan pendidikan nanti akan ada tes lalu ada pre-test dan ada post-test artinya tes awal dan tes akhir tes akhir ini setelah mendapatkan pendidikan lalu nanti hasil dari nilai paralegal akademi ini itu akan dieliminasi lakukan eliminasi dan setelah didapatkan proses seleksi dari hasil eliminasi tersebut baru akan diberikan penghargaan nominasi non litigation peacemaker dan anubawa sesuatu desa jagadita serta akan diberikan penghargaan paralegal justice world pendaftaran dan seleksi administrasi target kita ada seribu seribu desa seribu desa ini seribu desa hanya seperlimanya dari jumlah desa kelurahan di Jawa Barat sementara dibukanya se-Indonesia artinya betapa sedikitnya sebetulnya namun sampai dengan saat ini perlu kami sampaikan bahwa untuk data di pusat untuk Jawa Barat sampai dengan saat ini belum ada yang mendaftar artinya masih nol saya disini berusaha dengan Pak Beni membantu mendorong bagaimana kita nanti pendaftaran dan bagaimana kita agar syarat-syarat pendaftaran ini tidak membingungkan lagi bagi Bapak atau Ibu Kepala Desa dan Lurah sehingga sebelum penutupan pendaftaran ini syarat-syarat dan lain-lain sudah bisa diajukan pendaftaran pengumuman pendaftaran dibuka dalam waktu 3 minggu pada bulan Februari yang dilakukan secara elektronik dengan link formulir yang disiapkan panitia dengan persyaratan satu jabatan kepala desa sedang menuduki jabatan kepala desa dibuktikan dengan SK lalu KTP KTP di-scan dan diunggah pada link yang ditentukan panitia kemudian daftar riwayat hidup dengan data yang paling baru kemudian pasfoto 4x6 dengan background berwarna putih diunggah pada link yang ditentukan panitia lalu surat perintah mengugah surat perintah dalam bentuk file PDF yang ditandangannya oleh pejabat berwenang kemudian pengalaman peran paralegal bukti pengalaman peran hakim perdamaian kita sebutnya kepala desa yang menyelesaikan sengketa ini itu berperan sebagai hakim perdamaian di desa di kelurahan berbentuk cerita pengalaman singkat maksimal 2 halaman hanya 2 halaman kemudian video portfolio durasi maksimal 2 menit link berita atau media masa dan atau dokumen bukti bentuk lainnya ini jangan dijadikan hambatan kalau misalkan belum ada link berita atau media masanya menurut saya daftar daftarkan saja dulu sambil kita nanti dalam forum ini kita bahas kemudian seleksi administrasi dan audisi setelah dilakukan seleksi administrasi dan pendaftaran itu akan dilakukan seleksi dan audisi audisi ini akan dilakukan 3 regional regional barat regional tengah dan regional timur proses dilakukan serentak rentang waktu satu pekan minggu ke satu bulan maret peserta lulus nanti lanjut ke diklat di paralegal akademi BPHN audisi seleksi didepan secara online targetnya 500 lalu juri berasal dari badan pembinaan hukum nasional oleh jabatan fungsional penyeluh hukum di sana kemudian apa itu paralegal akademi paralegal akademi ini adalah pendidikan dan pelatihan paralegal bagi kepada desa setelah lulus audisi yang tadi saya sebutkan di awal ada tahapan-tahapannya dari mulai pendaftaran kemudian setelah daftar ini seleksi administrasi kemudian audisi nah dari lulus audisi ini syarat-syaratnya sudah memenuhi itu akan diikut sertakan dalam paralegal akademi yang akan diberikan materi 9 materi bahan ajar yang disertai ujian awal dan ujian akhir kemudian jangka waktunya 3 hari didiklatkannya yang nanti disertai dan pameran-pameran di sana kemudian diberikan modul modul diklat dan soal-soal pre-test atau post-test kemudian nanti untuk narasumber pengajar ada 9 pengajar di masing-masing 120 menit di dalam kelas jadi tidak melalui zoom untuk paralegal akademi ini lalu periodisasi diklat kemudian nanti ada pedauman paralegal akademi sebagai dasar penyelenggaran dan manajemen pelaksanaan diklat khusus bagi kepala desa nanti 10-10 peserta tetap pendidikan dan pelatihan paralegal desa baik itu yang lulus maupun yang tidak proses eliminasi ini ditargetkan 150 sampai 300 kriteria penilaiannya dari mulai full absensi diklatnya jadi absensi ini menjadi nilai juga nanti kemudian mengikuti pre-test dan post-test tes awal dan tes akhir kemudian nanti akan ada presentasi artinya mungkin di dalam diklat itu nanti akan di akhir itu akan di berikan tugas untuk melakukan presentasi kompetensi dan eksistensi hakim perdamaian desa portfolio-nya artinya pengalaman-pengalaman nanti akan di-sharing di dalam proses eliminasi ini anugerah nominasi paralegal justice award anugerah ini dapat dijadikan kesempatan bagi kepala desa untuk membuktikan kepada masyarakat media dan pengambil kebijakan di pusat bahwa peran kepala desa hadir dalam setiap permasalahan hukum dan sebagai wadah pertimbangan untuk tambahan masa jabatan menjadi 9 tahun Bapak Ibu sekalian ini kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum dan Hama itu mempunyai peran Pak mempunyai peran dalam penyusunan naskah akademik di tingkat peraturan perundang-undangan pusat jadi kalau kita lihat peraturan perundang-undangan secara hierarki Pak itu paling atas itu Undang-Undang Dasar 1945 kemudian di bawahnya itu ada TAP MPR kemudian ada undang-undang atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang kemudian ada peraturan pemerintah lalu ada peraturan presiden setelah itu peraturan daerah provinsi kemudian peraturan daerah kabupaten kota lalu di pasal selanjutnya itu membuat peraturan desa Kementerian Hukum dan HAM di tingkat pusat BPHN dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan itu mempunyai tugas dan fungsi untuk mengharmonisasikan dan menyusun atau membuat strategi kebijakan terkait dengan peraturan perundang-undangan dari mulai undang-undang sampai dengan ke perpres artinya kenapa disini disebutkan sebagai wadah pertimbangan untuk tambahan masa berjabatan menjadi 9 tahun artinya setelah menjadi Hakim Perdamaian ini fungsi Bapak atau Ibu sekalian ini akan lebih dikenal akan lebih dikenal seantara Indonesia oleh media masa oleh instansi lain ini akan lebih kelihatan sehingga pertimbangan ini menjadi faktor yang sangat kuat karena untuk pembentukan perundangan itu harus ada unsur sosiologis artinya sosiologis ini kenyataan di masyarakatnya bagaimana ternyata peran-peran Bapak atau Ibu saat ini ini belum bisa dinikmati secara nasional oleh orang-orang akhirnya apa ketika Bapak-Bapak Kepala Desa ini meminta 9 tahun netizen banyak yang nyinyir ya Pak ya karena tidak tahu perannya sebagaimana besarnya peran Bapak atau Ibu sekalian apalagi peran Bapak-Ibu nanti ini kemudian hari ini akan linear di tiga tahun akan linear dengan amanat amanat KUHP yang baru Pak yang menyelesaikan masalah itu tidak selalu dengan upaya litigasi tapi dengan melitigasi kemudian nanti ada finalis 150 besar untuk nominasi para gadget award diberikan kepada Kepala Desa yang berdasarkan track recordnya di desa selalu menyelesaikan konflik secara non-litigasi kebijakan-kebijakan yang keluarkan seperti peraturan desa secara akomodatif dan partisipatif mengakomodir kebutuhan masyarakat desa dan sarana-pasaran yang ada di desa mendukung pemberdayaan masyarakat desa seperti adanya Pamsimas Bang Sampah Desa Balai Mediasi dan sebagainya bagi Kepala Desa yang mengenai kriteria penilaian desa kurang-kurangnya hukum tematik yang berada pertumbuhan investasi pariwisata dan lapangan kerja diberikan pula anugerah anubawa sesana desa jagadita jadi awalnya itu yang paralegal justice award-nya dulu yang non-litigasi peacemaker-nya dulu lalu baru setelah itu ada point plus-nya misalkan desa bapak atau ibu ini ternyata mendorong pertumbuhan investasi dan mendorong pariwisata serta lapangan kerja akan ada anugerah tambahan itu anubawa sesana desa jagadita paralegal justice award diberikan kepada Kepala Desa yang memenuhi kriteria sebagai non-litigasi peacemaker dan anubawa sesana desa jagadita jadi ada tiga penghargaan bagi bapak ibu nanti yang akan diberikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM yaitu non-litigasi peacemaker ketika syarat-syarat untuk penyelesaian perkara di tingkat di tingkat desa itu masyarakat itu ada portfolio-nya kemudian ketika desa atau kelurahan ini ada point plusnya yaitu dia mendorong investasi pariwisata atau lapangan kerja diberikan lagi anubawa sesana desa jagadita kalau kedua ini dapat dua-duanya akan ada pemberian penghargaan tambahan yaitu paralegal justice award untuk anggaran untuk pelaksanaan paralegal akademi selama tiga hari dua malam itu di cover oleh APBN penganugerahan paralegal justice award non-litigasi peacemaker dan anubawasa sanadegasa jagadita acara penganugerahannya juga ini semua seperti gedung dan lain-lain itu sudah di alokasikan oleh APBN namun untuk perjalanan dinas peserta kepala desa dari lokasinya ke Jakarta ketika nanti dipanggil dan akomodasinya misalkan biaya uang hariannya dan lain-lain itu memang ditanggung oleh masing-masing bisa oleh APBD-nya misalkan dari bagian hukum ini akan meng-cover misalkan cuma satu desa pak desanya gak ada sama sekali bisa didukung atau misalkan desanya ini masih ada anggaran itu bisa dari APBDES dan dana desa kemudian untuk agenda agenda ini timeline ya pak pandangan kepada desa sebagai notification peacemaker persiapan pelaksanaan itu minggu pertama 1 Februari minggu pertama Februari minggu kedua Februari minggu ketiga Februari dan minggu keempat Februari ini persiapan pelaksanaan kemudian pengumuman pendaftaran ini dari mulai minggu kedua Februari di tanggal 10 Februari sampai dengan 8 Maret 2023 lalu seleksi administrasi ini akan dilakukan di minggu kedua bulan Maret dan minggu ketiga bulan Maret 13 sampai dengan 24 Maret 2023 audisi peserta ini dilaksanakan pada tanggal 27 Maret minggu keempat sampai dengan 14 April minggu kedua bulan Maret eh bulan April 14 April 2023 audisinya kemudian pengumuman hasil audisi itu akan diumumkan di awal atau minggu pertama bulan Mei tanggal 5 Mei 2023 lalu persiapan paralegal akademi penentuan venu dan metode pelaksanaan ini juga akan dilakukan di bulan Mei minggu kedua minggu ketiga lalu paralegal akademi di minggu keempat 28 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 lalu proses eliminasi itu di minggu keempat bulan Mei 31 Mei 2023 lalu pemberian penghargaan nominasi non-litigation piece maker dan anubah sesama desa jagadita itu 1 Juni 2023 dilaksanakan di siang hari untuk penyerahan anugerahan paralegal justice award-nya itu di malam harinya di saat 1 Juni itu ya Pak ya Bapak Ibu sekalian nah ini syarat-syaratnya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan syarat-syarat ini untuk daftarnya bisa melalui HTTPS ini ada di sini apa ya HTTPS titik 2 Bitly paralegal justice award kemudian bisa juga dengan scan barcode melalui HP yang batas pendaftarnya ini di akhir 8 Maret 2023 informasi serengkapnya ini bisa menghubungi Bapak Dorma Bapak Susan atau bisa menghubungi kami juga dari Biroh Hukum dan bisa menghubungi juga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hamjo Barat ini persyaratan nanti mungkin ini sudah disebar ya PB ini ya karena nanti kita akan berbicara mengenai syarat ini misalkan mengenai video dokumentasi kerja ini bagaimana tentunya saya sudah berdiskusi dengan Pak Beni Pak Beni nanti akan menyampaikan nah ini bagi peserta yang nanti mendapatkan pengenugerahan ini akan mendapatkan piala yaitu penerima Paragal Justice Award kemudian akan ada pakaian uniform bagi Kepala Desa Tulura sebagai non-litigation peacemaker atau kita sebutnya Hakim Damai kemudian ada diberikan pin juga bagi Kepala Desa Tulura sebagai non-litigation peacemaker apa sih keuntungannya Bapak Ibu sekalian satu tadi saya sebutkan akan lebih dengan program itu akan lebih kelihatan di tingkat nasional Pak kemudian yang kedua ini sih menurut saya Bapak Ibu yang menyelesaikan perkara misalkan di tingkat bahwa sebetulnya sudah mendukung program pemerintah Pak satunya untuk menghindari over capacity dilapas dan mengurangi beban APBN untuk warga binaan pemasyarakatan atau narapidana Pak sebetulnya itu satu kemudian yang kedua bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang berperan dan sampai ketika tersiliran mendapatkan penghargaan sebetulnya banyak sekali Pak lembaga-lembaga donor pendanaan dalam hal hukum Pak di kami juga banyak ini LSM-LSM yang mendapatkan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan melalui litigasi jadi di samping Bapak-Ibu ini bisa menyediakan anggaran melalui dana desa mealokasikannya untuk penyeluhan hukum bantuan hukum dan lain-lain Bapak-Ibu juga sebetulnya dengan kapasitas Bapak-Ibu itu bisa mendapatkan dana dari lembaga donor untuk pendanaan keamanan ketertiban melitigasi sebetulnya karena banyak sekali data di kami juga lembaga-lembaga yang mendapatkan donor dari luar khususnya dari luar dari dalam pun ada dari luar negeri dan dari dalam negeri artinya Bapak dan Ibu Kepala Desa atau lurah ini bukan hanya muncul kami sih tidak mau muncul hanya di tingkat tingkat domestik gitu ya atau di lingkungan di lingkungan kabupaten atau Bapak-Ibu saja atau lingkungan kecamatan saja tapi sudah saatnya peran-peran Bapak atau Ibu Kepala Desa ini dikenal oleh masyarakat luas kemudian terakreditasi kalau kami katakan karena sudah punya PIN sudah punya sertifikat artinya terakreditasi dan terakomodir dan terdata di pusat dan profilnya ini bisa profilnya Bapak-Ibu ini bisa diakses oleh banyak orang artinya Kepala Desa atau lurah ini sudah go nasional saya harapkan seperti itu kemudian kenapa Biroh Hukum bersama kantor wilayah sangat mendorong seperti Bapak-Ibu ketahui bahwa program Desa Kelurahan Sadar Hukum ini artinya Desa atau Kelurahan dan Kepala Desanya ini sudah Sadar Hukum jumlahnya se-Indonesia ini paling besar kita 51% kurang lebih dari jumlah seluruh Desa Kelurahan Sadar Hukum yang telah terbentuk di Indonesia dengan jumlah 6.030 atau 6.003 3.121 nya itu dari Jawa Barat artinya apa harusnya kita bisa tampil dalam event ini kita harus paling banyak sebetulnya jadi kami disini mendorong untuk daftar tidak perlu takut Pak tidak perlu takut misalkan salah atau apa daftar asalkan kita bisa dikomunikasikan dengan baik itu mungkin Pak Benny yang bisa saya sampaikan untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Benny demikian apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Zaki atas paparan yang disampaikan jadi tadi meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Zaki kami tentu saja dari pemerintah provinsi mencoba membantu menyederhanakan terkait dari paparan yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Zaki kami tidak bermaksud mengajari Bapak Ibu Bapak Ibu lebih paham bahkan lebih lebih hebat daripada kami karena kalau kami hanya di satu sektor Bapak Ibu dalam menghadapi dinamika masyarakat harus menghadapi berbagai hal tentu pada kesempatan ini kami mencoba menghantarkan Bapak Ibu paling tidak bisa mengikuti pendaptaran dengan persyaratan yang sudah dipersyaratkan tadi dan beberapa item lain yang coba nanti kami bantu agar Bapak Ibu jauh lebih memahami lebih mudah berikut kami sampaikan ini saya coba tadi meramulah sedikit dari apa yang bahan yang sudah disampaikan oleh Pak Zaki juga dari BKHN mohon izin yang pertama kita bicara dulu tadi secara teori secara gamblang tapi ini secara sederhana saja kira-kira manfaat atau benefit apa yang nanti bisa didapatkan oleh Bapak Ibu dan saya harap juga Bapak Ibu kalau ada yang belum hadir dari desanya itu bisa mengikuti nanti ada beberapa yang akan kami praktekkan terutama untuk di video untuk memudahkan agar video yang dihasilkan oleh Bapak Ibu teknisnya sederhana tetapi memiliki kualitas syukur-syukur kalau Bapak Ibu sedang di komputer nanti bisa dikaitkan sama-sama bisa menjadi gaitan Bapak Ibu satu tentu saja ini bagian daripada pelayanan kepada masyarakat tugas dan kewajiban Bapak Ibu dengan jabatan masing-masing pun juga demikian dengan kami mempunyai tugas masing-masing kemudian juga ini prestasi bagi kepala desa atau lurah dalam masa jabatan tentu legasi ini akan menjadi bagian dari perjalanan kerja Bapak Ibu bagi lurah itu bagian prestasi juga tentu saja bagi kepala desa kalau yang masih menjabat satu kali ada periodisasi berikutnya tentu ini bagian daripada prestasi yang sudah dihasilkan ataupun bagi yang sudah menyelesaikan periodenya kemudian tidak bisa lanjut tentu saja itu bagian legasi juga pernah menorehkan prestasi di wilayah kerja Bapak Ibu masing-masing kemudian tentu saja yang ketiga menambah ilmu bidang hukum karena ini langsung ditangani oleh para ahlinya para pakar baik dari BPHN maupun dari Mahkam Agung karena kalau tidak salah ini memang kerjasama antara BPHN dengan Mahkamah Agung dari list yang sudah disampaikan dan tentu saja karena ada para legal akademi akan menambah pengalaman Bapak Ibu semua bertemu dengan seluruh kepala desa atau lorah di se-Indonesia dan akan membangun jejaring nasional juga nanti pasti akan didaftarkan atau akan dipolektifkan oleh BPHN masuk bagian daripada grup apa namanya kadar bum tingkat nasional dan nanti bisa berkomunikasi kalau ada permasalahan dan sebagainya tentu saja dengan jejaring ini akan memudahkan Bapak Ibu dalam bertugas sehari-hari kemudian yang kelima tentu saja berharap bahwa ini akan memenangkan impak atau berdampak pada kesihatan masyarakat kenapa ada tiga hal tadi disampaikan oleh pajaki investasi lapangan kerja pada wisata diharapkan ini akan berdampak kalau misalkan di desa atau kelurahan yang memang sangat layak untuk investasi tentu gambaran bahwa desanya yang baik dipimpin oleh desa kepala desa dan lurah yang mendapatkan predikat ini tentu bagi investor itu adalah hal yang meyakinkan karena tentu saja siapapun para investor menginginkan bahwa kondisivitas di wilayah yang dia investasikan itu keadaannya baik nah tadi saya lanjut ke timeline ya Bapak Ibu nah ini tadi disampaikan oleh Pak Zaki tapi kita konsen di nomor 2 karena pendaptarannya itu sangat singkat sampai dengan tanggal 8 Maret dan sekarang sudah posisinya di tanggal 22 tentu ini harus diperhatikan ini dulu pendaptaran ini dulu yang harus kita prioritaskan nanti kalau yang lain itu kalau sudah masuk jadi kita cuma punya waktu beberapa hari nah kemudian ini saya menangkap dari dokumen yang disampaikan Pak Zaki ke saya gitu ya dari BPHN ini secara mulai supaya memudahkan Bapak Ibu semua dari link Google POM yang dikirim gitu ya tadi ada SKP Kepala Desa Lurah ini ada formatnya silahkan Bapak Ibu nanti bahan ini saya serahkan ke Bapak Ibu nanti Bapak Ibu tinggal mengisi checklist aja mana yang sudah mana yang belum ingat waktunya sampai dengan tanggal 8 Maret nah ini untuk yang non-litigation peacemaker artinya yang ini bisa diukuti oleh Kepala Desa atau Lurah kalau yang Desa Jagadita itu tingkatan desa kalau Lurah itu tidak sampai ke sana Lurah hanya sampai ke non-litigation peacemaker nanti di Google POM nanti ada persyaratannya untuk yang Desa Jagadita nah setelah mengisi ini karena ini adalah POM pertama ketika Bapak Ibu nanti klik yang linknya itu ini yang bagian yang pertama nah kemudian untuk Desa Jagadita ini non-kelurahan berarti karena judulnya ada Desa tidak Kelurahan Jagadita Desa Jagadita nah ini tambahannya jadi yang pertama SK Pembentukan Kadarkum ini syukur-syukur kalau sudah ada SK Bupatinya kalau pun tidak ada itu Bapak Ibu bisa buat berdasarkan SK yang dibuat oleh Kepala Desa atau berdasarkan SK yang dibuat oleh Kecamatan syukur-syukur sudah ada karena kami yakin sebenarnya bagian hukum itu sudah pernah bikin jadi tidak menyulitkan Bapak Ibu silahkan komunikasi dengan bagian hukum masing-masing kemudian ada dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum nah ini sehari-hari pasti Bapak Ibu ada kalau tadi BPHN menekankan selalu ada sengketa kalau daerah Bapak Ibu kondusif tidak harus ada sengketa tetapi ada kegiatan-kegiatan preventif yang dilakukan oleh Bapak Ibu misalnya Kepala Desa atau Lurahar dalam mingguan ada kegiatan pertemuan dengan masyarakat kemudian dalam pertemuan itu disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat bersama dengan Bapak Ibu itu juga bagian jadi tidak harus ada sengketa atau ada tapi syukur-syukur kalau ada dokumentasinya itu jauh lebih baik kalau tidak ada kita sampaikan bahwa daerahnya kondusif kita tidak memaksakan harus ada sengketa kemudian juga ini ada lembaga toko masyarakat dalam menyelesaikan sengketa ini sudah ada formatnya ini dalam bentuk dokumentasi itu tadi kalau ada foto kasih keterangan di bawahnya seperti apa karena ini akan nanti di verifikasi oleh BPHN kemudian tadi ada video tadi sebelumnya ada video video yang pertama ini wajib desa atau lurah yang non-detigation peacemaker ada video kerja ini semuanya wajib wajib walaupun di situ tidak wajib ada ini kan kalau pajaknya menyebut ada mandatory ada non-manatory ketika mengisi Google Form ada yang wajib dan ada yang tidak tapi sebaiknya kita kalau bisa semuanya wajib diisi makanya ini saya tidak sebutkan mandatory atau tidak karena akan diseleksi dari ribuan desa dan lurah kita optimalkan kalau kita bisa isi isi semua sehingga nanti diseleksi administrasi yang dari Jawa Barat ini bisa lola semua nah ini ada video dokumentasi kerja kalau yang ini waktunya 120 detik atau 2 menit maksimal dan nanti ada link tautan juga link tautan kalau ada berita dan sebagainya syukur-syukur ada penyelesaian sengketa terus ada beritanya atau kegiatan Bapak Ibu nanti diisi linknya tetapi kalau tidak ada sudah saja video kerja yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu upload di Youtube link Youtube-nya disampaikan secara sederhananya balik lagi ke sini nah ini yang kedua untuk yang Jagadita ini untuk desa yang mau masuk ke desa Jagadita ada video tematik ini lebih singkat lagi waktunya cuma setengahnya cuma 60 detik jadi singkat saja tidak usah lama-lama nah kemudian yang Jagadita ini ada surat pernyataan tidak terlibat ekstral dan yang lain ada formatnya sudah saya bikinkan termasuk yang pertama ini yang pertama juga ada surat pernyataan pendidikan dan pelatihan saya sudah bikinkan silahkan nanti Bapak Ibu isi tinggal isi dengan kopsurat atau ada bahasa yang kurang sesuai silahkan diganti sesuai dengan pengertian Bapak Ibu untuk yang surat pernyataan pendidikan dan pelatihan karena tidak ada formatnya dari sana tapi saya coba buatkan silahkan nanti Bapak Ibu bisa mengubah atau bisa mengedit kecuali yang ini kalau yang ekstraordinat crime itu sudah ada ketentuannya dari BPHN jadi saya sudah bikinkan versi wordnya silahkan Bapak Ibu Bapak Ibu tinggal isi tinggal isi tinggal dicap saja tidak usah ada materai ya karena di situ tidak disebutkan ada materai untuk linknya tadi sudah disebut oleh Kang Jaki saya sengaja di blog besar supaya Bapak Ibu ingat nanti bahannya bisa Bapak Ibu dapatkan setelah kegiatan ini selesai kemudian ini video dokumentasi kerja saya bikinkan storyboard storyboard itu adalah tuntunan bagi Bapak Ibu untuk membuat video supaya Bapak Ibu tidak ngacak atau tidak ngasal ini guiden Bapak Ibu boleh rubah sesuai dengan versinya Bapak Ibu saya hanya mengguiden saja teknisnya nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan yang paling penting maksimal waktunya saja adalah 120 detik 120 detik saya bahkan bikinnya 105 detik syukur-syukur kurang dari itu karena ada ribuan video dari seluruh Indonesia yang akan diseleksi kalau terlalu panjang juga terus ngawang-ngawang yang penilai juga akan males juga jadi sesingkat mungkin tetapi isinya bisa tersampaikan di video tersebut ini untuk video kerja durasinya 120 detik kemudian tempat di masing-masing desa kelurahan itu artinya dibuat oleh masing-masing desa kelurahan kemudian media Bapak Ibu tidak harus dengan kamera canggih bisa menggunakan kamera kalau kebetulan punya atau apa namanya handycam atau dengan smartphone sekarang sudah canggih semuanya rata-rata sudah tersedia dengan kualitas yang cukup bagus kemudian tools editingnya ini ada beberapa saya ambil yang paling mudah menggunakan kanepas secara online asalkan Bapak Ibu terhubung internet nanti saya akan praktekan bagaimana cara bikin videonya jadi kalau menggunakan yang lain tools yang lain yang versi desktop atau yang versi offline kayak Adobe Premiere Pinnacle Studio dan sebagainya itu memang butuh resource yang bagus butuh sumber daya perangkat yang bagus butuh perangkat komputer yang spesifikasinya bagus tapi dengan menggunakan kanva asalkan Bapak Ibu terhubung dengan internet itu akan memudahkan Bapak Ibu untuk buat video dan keperluan lain-lain nanti kita praktekan dan ini gratis kita versi ambil yang gratisnya aja gak usah yang berbayar karena kanva menjadikan itu kemudian di tahapan pertama kami menyampaikan untuk intro awal dulu intro awal itu Bapak Ibu di belakangnya itu misalnya kami sarankan itu di belakangnya misalkan ada Mbak Binsa di kepala desa paling depan kemudian di belakangnya itu ada Mbak Binsa didapingi Mbak Bintang Timas tokoh masyarakat ada di belakangnya jadi kemudian 5 menit awal intro atau opening 5 detik kemudian 10 detik yang kedua Bapak Ibu mengenalkan diri misalnya dengan ucapan salam saya kades atau lurah dari misalkan Cibiru Kecamatan Cibiru Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat kemudian setelah itu didampingi dengan Mbak Binsa Mbak Bintang Timas dan sebagainya yang kedua adalah berkaitan dengan kegiatan pembangunan di Bapak Ibu misalnya atau profil singkat Bapak Ibu misalnya kami desa A dengan luas wilayah sekian jumlah penduduk sekian begitu kami kalau kebetulan kalau Ibu desa ada tingkatannya ada desa berkembang maju mandiri syukur-syukur kalau desa mandiri menyampaikan kami sudah dinyatakan sebagai desa mandiri dan syukur-syukur juga kalau sudah dinyatakan desa sadar hukum kami telah ditetapkan sebagai desa kelurahan selera hukum tahun sekian itu bagian dari prestasi yang Bapak Ibu kerjakan latar belakangnya dalam hal storytelling Bapak Ibu bisa berbentuk video kalau ada video kalau tidak ada video Bapak Ibu kegiatan-kegiatan yang dilakukan tapi di deskripsinya dibacakan dipoiskan dibentuk suara kemudian yang keempat itu adalah kegiatan penyelesaian sengketa ini kalau ada kalau Bapak Ibu kebetulan punya dokumentasinya ada permasalahan di tempat Bapak Ibu semua baik itu di tingkatan RTRW syukur-syukur ada di desa nah itu Bapak Ibu bisa menarasikan di situ kita menyelesaikan masalah A kita menyelesaikan masalah B dan ujungnya endingnya seperti apa kalau tidak ada tidak terdokumentasi Bapak Ibu ceritakan saja kalau kegiatan penyeluhan saya yakin di tiap desa di tiap luar paling tidak dalam satu minggu atau dalam satu bulan atau minimal satu bulan atau satu tahun mungkinnya nggak mungkin satu tahun satu kali pasti ada kegiatan yang berkaitan dengan penyeluhan hukum kepada masalah atau penyeluhan apapun itu karena itu kan bagian juga menjaga kondusivitas ketertiban dan hal lainnya di masyarakat kemudian yang terakhir adalah closing itu 10 detik dengan ucapan salam kemudian menyampaikan juga harapan mengikuti kegiatan program ini seperti apa nah ini untuk yang video dokumentasi kerja satu lagi untuk yang video desa jagadita ini non-kelurahan berarti ya desa yang mengikuti jagadita durasi maksimalnya 60 detik jadi waktunya sangat singkat medianya sama tulisnya juga sama intro di awal sama kayak tadi memperkenalkan diri ini memperkenalkan diri yang kedua lebih singkat lagi karena waktunya cukup singkat kemudian yang nomor tiga itu adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan investasi desa wisata atau lapangan jatuh kalau Bapak Ibu desanya sudah dinyatakan desa wisata nanti bisa ditampilkan misalnya SK desa wisatanya atau objek wisata yang ada di Bapak Ibu kalau yang desa wisata atau yang sedang mengusulkan sebagai desa wisata artinya kan barangnya sudah ada objeknya sudah ada Bapak Ibu tampilkan atau yang kedua kebetulan kalau di Bapak Ibu ada UMKM yang melibatkan banyak pekerja itu bisa di-take video tidak usah lama-lama 10 detik atau 20 detik dikasih narasi di situ atau kebetulan yang memang daerahnya industri bisa juga disampaikan di situ kemudian ada masyarakat yang terlibat ikut di situ nah itu kurang lebih 40 detik tidak usah lama-lama yang terakhir adalah kolasi ini saya praktekkan bagaimana cara membuat video nanti Bapak Ibu menyesuaikan nah pertama Bapak Ibu bisa klik di mau di Chrome Google Chrome atau di Firefox itu Bapak Ibu silahkan buka dan ketikan ini kanufa.com kalau nggak ada dari Google biasanya kalau Ibu yang Bapak Ibu terbiasa dengan Google tulis aja kanufa nanti akan muncul di sini Bapak Ibu tinggal klik kemudian kalau yang belum pernah daftar atau yang belum pernah bikin Bapak Ibu daftar dulu syukur-syukur sudah punya Gmail saya pikir semua kalau yang smartphone Android pasti Gmail itu punya ini tinggal klik lanjutkan dengan Google nanti Ibu daftar karena kebetulan saya sudah daftar kita klik masuk nanti kalau sudah selesai daftar ya ada notifikasi ke email Bapak Ibu tinggal klik masuk aja di klik kemudian lanjutkan dengan Google pilih akunnya kalau kebetulan akunnya lebih dari dua kalau satu nanti bisa langsung masuk nah Bapak Ibu sudah masuk ke template ini ini gratis Bapak Ibu jadi tidak berbayar dan ini cukup ringan tidak perlu spesifikasi komputer yang tinggi nah kita pilih yang video ini kita pilih yang video kemudian pilih lagi video ini boleh yang ini kalau nanti mau ke YouTube boleh juga dengan yang ini kalau sudah milik ini ini ada beberapa template yang bisa Bapak Ibu buat ini ada beberapa template mau yang mana saya misalkan contoh ambil yang ini tarik aja atau double click tarik aja ke sini tunggu nah gimana selanjutnya selanjutnya adalah kita lakukan editing kita upload dulu nah Bapak Ibu yang sudah tag tadi dengan videonya menggunakan smartphone masing-masing kemudian Bapak Ibu upload di sini ada di sebelah kiri ini ada menu upload Bapak Ibu upload di sini kemudian upload filenya dari komputer Bapak Ibu masing-masing yang sudah di download apa aja itu di situ kebetulan di saya yang tahun kemarin itu ada yang video nih ini foto ya saya contohkan yang ada aja kalau-alah video aja ini ibaratnya video lah atau video berjalan nah ini tinggal disesuaikan saja ini hapus dulu saya ambil video yang ada aja ini hapus dulu kita upload aja video yang ada ini hapus dulu yang ada ini hapus dulu ini hapus dulu ini hapus dulu Kita tunggu sampai ini selesai. Ini ada yang sudah ada, nanti ini harus selesai dulu. Ini tinggal diatur saja, sesuaikan, kemudian ini diklik kanan, kemudian kirim ke belakang, karena kita kan mau ngambil ini. Misalnya ini Tepala Desa A, kecamatan B, Kabupaten Bandung. Ininya boleh ditambah yang lain atau boleh dihapus saja. Nanti kan ada animasi yang tampil. Kemudian, kalau Bapak-Ibu videonya itu kan kadang-kadang di awalnya ada baper dulu, ada yang video yang nggak perlu, atau ada yang video yang kelewat pas di akhir salam itu terlalu panjang. Bapak-Ibu tinggal klik di bagian video ini. Bapak-Ibu tinggal di awal ini. Bapak-Ibu tinggal di awal ini. Bapak-Ibu tinggal di awal ini. Nah, ini kalau di ujungnya ada yang kurang sesuai, Bapak-Ibu bisa potong. Digeser saja. Saya ulangi lagi ya. Klik di bagian video, kemudian di playback. Sorry, di edit. Kemudian ini bisa dikurangi waktunya. Ini ada waktunya. Jadi nanti Bapak-Ibu bisa selesaikan kalau 5 detik, berapa detik, nanti bisa disambung dengan video yang lain. Ini misalkan sampai segini. Selesai, kemudian down. Kemudian bisa tambah dengan video yang lain. Kalau kepotong, ada tadi video profil kerja. Nanti Bapak-Ibu bisa tambahkan kalau kebetulan ada video profil kerja. Misalkan, ini saya yang tambah dengan yang jadi. Masukkan saja ke halaman yang kedua. Ini yang pelanggan pertama. Ini misalkan Bapak-Ibu sudah ada video kerjanya. Latar belakangnya apa, terserah. Kemudian playback-nya terlalu panjang. Misalkan ini sampai segini. Kita potong, selesai, dan kemudian down. Kemudian, misalkan kalau sudah selesai, sesuai dengan storyboard yang saya bikin, yang tadi di awal dibikin. Ibu bisa dilihat dulu. Kemudian kalau pengen ada transition, artinya dari satu slide pindah ke yang lain, itu di bagian sini ada animate, atau ada transition. Jadi transisi dari video yang pertama ke video yang kedua. Misalnya, pilih saja mana terserah. Kalau mau ada yang animasi. Kalau tidak ada animasi, cukup. Saya simulasikan ini, anggap saya selesai, sampai Bapak-Ibu kembali mengucap salam di ujung akhir ini. Kemudian, Bapak-Ibu tinggal perhatikan waktunya, berapa detik. Perhatikan waktunya berapa detik yang sudah dibuat. Kemudian nanti tinggal klik share. Di klik share ini, Bapak-Ibu pilih yang download. Kemudian ini video. Pilih yang MP4 video. Karena ini yang nanti kita upload. Ini yang kita upload nanti di... Ini yang nanti kita upload ke YouTube, dan juga nanti ke Google POM. Pilih yang MP4 ini. Kemudian ini klik semua. Nah, nanti klik down. Nanti langsung dia akan terbentuk dalam bentuk MP4 video. Kita tunggu sampai ini selesai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Perbesar Nah ini kalau sudah ada Nanti bisa dilihat hasilnya Nanti yang Jadinya itu seperti ini Kemudian karena tadi Di persyaratan tadi ada link video Kalau kebetulan Bapak Ibu gak punya Berita gitu ya Berita gak punya Karena disitu boleh ada link Youtube Video itu juga bisa Bapak Ibu masuk Gimana caranya Ini Bapak Ibu klik Youtube saja Saya yakin Yang Gmail pasti semuanya sudah pernah punya Nah nanti kalau belum masuk Saya lopet dulu ya Nah Bapak Ibu klik login Kalau belum pernah punya Saya tahu ya Kalau Gmail itu Masih yakin sudah punya semua Kalau yang ambil Android Kemudian Bapak Ibu masuk Kalau sudah pernah daftar Gimana cara upload di Youtubenya Di bagian atas Ini yang plus ini Untuk melakukan pengkulatan video Bapak Ibu klik ini Kemudian klik upload video Tanggal 20 Senin Kemudian pilih file Posisinya ada di download Nah disini Pasti semua yang sudah dibikin itu Dari kanver itu Posisinya di download Kemudian Bapak Ibu klik Kemudian klik open Kemudian Bapak Ibu masih judul disini Misalnya Kepala Desa Kecamatan B Kabupaten Bandung Video Kejaan Ini tunggu sampai selesai Proses penguploadan Nanti ada thumbnail ini di depan Thumbnail itu adalah Ketika muncul di halaman depan Youtube Bapak Ibu semua Klik misalkan ini Yang ingin memucul di Youtube Kalau kebetulan ada playlistnya Boleh Kalau enggak ada Kosongkan juga enggak apa-apa Kemudian klik ini Tidak dibuat untuk anak-anak Supaya bisa lanjut ke proses berikutnya Kalau ini ada persarapan Nanti yang harus diisi lagi Kemudian klik berikutnya Kemudian klik lanjutan Ini nanti kalau videonya copy paste dari yang lain Biasanya nanti akan ada permasalahan disini Kalau tidak ada Klik berikutnya lagi Nah ini kalau publik Ini akan muncul di Youtube-nya Desa Untuk pribadi Jadi kalau saran saya Karena ini Youtube-nya Youtube Desa Jadi kalau klik ada yang publik Kalau sudah selesai Bapak Ibu Jangan lupa klik link ininya Nanti buat link yang nanti dimasukkan ke Google Form Kemudian Publish Ini nanti akan muncul di Youtube-nya Bapak Ibu Soma Kira-kira seperti ini Ini sudah muncul di Youtube Ini nanti Link ini Link yang tadi di copy Atau link yang ini Nanti yang akan dimasukkan ke Google Form Karena persyaratannya itu Kalau kebetulan tidak punya link berita Dalam penyelesaian sakit Bisa menggunakan link Youtube ini Nah ini semua wajib Yang non-litigation peacemaker Semuanya wajib bikin video ini Kita wajibkan Walaupun itu tidak mandatory Artinya tidak diwajibkan Pas pendaftaran Tapi saya yakin Ketika menyeleksi ribuan desa dan kelurahan Yang dilihat itu yang paling lengkap Jadi dari persyaratan persyaratan Semuanya mandatory Artinya semuanya wajib besi Nah yang desa Yang kebetulan berani Maju ke step yang kedua Ke desa Jagadita Bapak Ibu Bikin video lagi Durasinya 60 detik Caranya Kira-kira sama dengan tadi yang Dilakukan Silahkan nanti Dari persyaratan yang sudah dikumpulkan Video sudah semua Sudah siap semua Dengan mencek list yang sudah dan yang belum Kalau sudah selesai semua Bapak Ibu nanti tinggal Klik ini aja Nanti di Di Google Chrome atau di Firefox Nanti untuk ngisi Apa namanya Persyaratan yang tadi sudah dipersyaratkan Ini kalau dibuka itu kayak seperti ini Ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu Di Google Chrome-nya Nah ini misalkan nama kepala desanya siapa Misalkan Anwar Ini pastikan Sudah benar-benar Persyaratan tadi sudah terisi Kemudian Nomor teleponnya berapa Kemudian ikutin di bawahnya Ini contohnya Ini contoh yang benar Ini contoh yang tidak benar Jadi tidak usah dituliskan nama desanya Tapi cukup sepanjang saja Kemudian kecamatan Misalkan Tidak usah disesuai petunjuk Kalau kecamatannya misalkan Cilenyi Ya tulis saja Cilenyi Nggak usah disebut kecamatan Kemudian kabupaten Tulis nama kabupaten Nggak usah di depannya ada ininya Sesuai dengan petunjuk yang ada Nah ini Tadi dokumen-dokumen untuk Non-litigation peacemaker Kalau yang kelurahan Itu berhenti di sini Nanti klik tidak Nanti akan langsung minta dikirim Tetapi kalau yang memilih desa jagadih Kita Nanti akan masuk ke persyaratan berikutnya Sesuai tadi yang ada di Keparan yang kami sampaikan Itu kira-kira Bapak Ibu terkait dengan Teknis nanti Pengisian untuk penilaian ini Ini jauh lebih sederhana Dibanding dengan penilaian desa kelurahan sadar hukum Kalau penilaian desa kelurahan sadar hukum Itu indikatornya ada 90 Persyaratan minimal yang harus ada Itu 16 minimal Banyak sekali ininya Tapi kalau ini Bapak Ibu sederhana Jadi kesempatan ini Sangat besar Bagi Bapak Ibu untuk mengikuti Kami mencoba menghantarkan Dengan sebaik mungkin Agar Bapak Ibu yang hadir di sini Nanti kita akan mengikuti pendaftaran Semuanya bisa Tolos Itu yang kami harapkan Sesuai dengan Tadi yang saya mengalami Pak Zaki Oh kita kan desa sadar hukum Cukup banyak nih Bantuan provinsi 10 juta Yang sudah disenangkatkan sebagai desa sadar hukum Sudah banyak Tentu bentuk tanggung jawaban kita Terhadap kerja yang sudah dilakukan Tentu harus dilanjutkan Kemudian bagaimana Kalau desa Kelurahan sadar hukum Yang belum pernah Jadi desa kelurahan sadar hukum Saya belum pernah nih Tidak apa-apa Ikut saja Karena di itu tidak ada persyaratan Harus desa kelurahan sadar hukum Tapi calon desa kelurahan sadar hukum Jadi bisa ikut Nah mungkin itu Secara teknis Dari kami Kami coba sederhanakan Dari apa yang tadi Sudah disampaikan oleh Pak Zaki Praktisnya Paparannya sudah Saya buatkan Nanti untuk surat pernyataan Dan sebagainya Termasuk yang paparan barusan Akan saya kirimkan Melalui Google chat Zoom chat Baik Mungkin demikian Bapak Ibu yang Dapat kami sampaikan Kalau kebetulan Ibu Dewi Sudah bisa bergabung Mungkin ada arahan Kalau Ibu Dewi Nanti masih ada Atau mungkin dari Papahmi sebelum nanti Kita ke Tanya jawab Terima kasih Silahkan Pak Terima kasih Pak Beniro Himan Mungkin seluruh teknis Dan semuanya Sudah diserahkan Secara jelas Soalnya Pak Beniro Himan Yang ingin saya sampaikan Adalah Yang Suka disampaikan Kami menginginkan Agar minimal dari Kabupaten kota Satu orang Satu desa Saja Minimal Karena kita ketahui Emang banyak Dari Kabupaten kota Yang cukupannya Masih banyak Cukupan wilayahnya Banyak Cukupan wilayahnya luas Jadi Kami mengerti Jadi insya Allah Dengan adanya Wakil Kabupaten kota Satu desa ini Bisa mencukupi Bisa adanya Wakil nanti Dari Paralgo Justice Award Untuk Jawa Barat Mungkin begitu saja Dari apa Yang bisa saya sampaikan Silahkan Pak Beniro Bisa dilanjutkan Baik Terima kasih Pak Pak Mi Untuk surat pernyataan Dua surat pernyataan Pertama Surat pernyataan Kesediaan Untuk mengikuti Perangkatan pelatihan Dan yang kedua Untuk yang Desa Jagadita Yang tidak terlibat Dalam extra Other crime Sudah saya kirim Ke Google Chat Kemudian Yang Yang Barusan Paparan Yang paparan Dari Saya yang Barusan Ini sudah saya kirim Juga Ke Google Chat Untuk yang Pak Jaki Mungkin Pak Jaki Bahan Pak Jaki Yang tadi Yang terakhir Yang sosial Sisi dari Nasional Itu bisa dikirim Juga Melalui JumCat Baik Bapak Ibu Kita lanjutkan Ke sesi berikutnya Kalau misalnya Ada beberapa Perkanyaan Yang ingin Disampaikan Baik kepada Pak Jaki Dari Kandil Hukum Dan HAM Maupun kami Dari Bira Hukum Berita Provinsi Jawa Barat Kami persilahkan Kalau ada yang Mau ditanyakan Ada yang Sudah Dari Pak Hadian Supriyatna Pemdes Mana ini Pak Hadian Silahkan Pak Hadian Baik Pak Terima kasih Atas input Al Bisa kita Gunakan pada saat Nanti Mengisi Suaranya sudah hidup Tapi Belum terdengar Halo Gimana Pak Halo Pak Hadian Ya Pak Gimana sudah Kedengar Ada yang Mau ditanyakan Pak Ya Kalau berkaitan Dengan sertifikat-sertifikat Pak Itu bisa Di upload Sebagai Epiden juga Halo 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 Pak Suaranya belum masuk Pak Hadian Oke Oke nanti Saya Chat aja Pak Terima kasih Ya Silahkan Pak Berkaitan dengan Sertifikat Pak Seperti CB Rowetan Kan mendapatkan Anugerah Desa Anti Korupsi Dengan Kategori Istimewa Itu juga Bisa jadi Pelengkap Pak Baik Itu saja Ada lagi Pak Ya Kita juga Kebetulan Kemarin Sudah dapat Anugerah Desa Sedan Hukum Provinsi Kan itu Bisa jadi Pelengkap Siap Siap Oke Siap Siap Pak Dhani Dari Kabupaten Sianjur Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Yang terhormat Ibu Kabag Dari Pemprov Jabar Pak Zaki Pak Beni Pak Pak Mi Berserta Teman-teman Di 27 Kapten Kota Di Jawa Barat Mohon izin Saya Dhani Dari bagian Hukum Setda Kompensi Anjur Terkait Kegiatan Untuk Hakim Mediator Atau Para Regal Justice Award Dan Yang pertama Di sana itu Terdapat Mengenai Bukti Kegiatan Atau dokumentasi Penyuluhan hukum Ini apakah Tahun terakhir Ataukah Tahun berjalan Kesatu Yang kedua Terkait dengan Surat Pernyataan Extraordinary Crime Itu kan dari BPHN ya Pernyataannya Pak Beni ya Ataukah Surat itu Didapat dari Lembaga intansi Yang berwenang Seperti Kejaksaan Kepolisian PNN Maupun Penanggulangan teroris Itu mungkin Yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Nanti Dilanjut sama Pak Jaki Saya bahas Yang Singkatnya saja Untuk Pak Hadian Dari desa Cibiruetan Karena memang Desa Cibiruetan Itu jadi Apa namanya Pilot proyek Untuk desa Antikorupsi Dari KPK Kemudian juga Sudah dinyatakan Sebagai desa sedar hukum Jadi Betul Pak Bisa menjadi Pelengkap Untuk melengkapi Poin Di Dokumentasi Kerjaan Atau dokumentasi Penyelesaian Sengketa Bapak bisa Lampirkan di situ Kan itu Apa namanya Ada Dokumentasi Jadi Bapak bisa Capture Atau bisa Foto Piagamnya Baik itu Yang desa sadar hukum Maupun desa Yang arti korupsi Itu bisa Dari nilai tambah Juga Jangan lupa Dimasukkan Dalam video kerja Di Story Ketika Bapak Menceritakan Desa Cibiruetan Disampaikan Bahwa desa Cibiruetan Adalah desa Kelurahan Desa Kelurahan Sadar hukum Yang sudah Ditapkan pada Tahun 2021 Dan juga kami Mendapatkan Penghargaan Sebagai desa Anti korupsi Dengan Predikat istimewa Misalkan Itu ditambah Di dalam Video dokumentasi Kerjaan Itu bagian Daripada nilai Pes Dari Desa Cibiruetan Itu kira-kira Pak hadian Kemudian Untuk Pak Dani Yang pertama Tadi Apa pertanyaannya Berkaitan Dengan Yang kedua Yang kedua Berkaitan Dengan surat Pernyataan Surat Pernyataan Minimal Itu Memang Bagusnya Dari tingkatan Instansi Bagusnya Dari BNN Dari BNPT Kalau ada Tetapi BPHN Mencoba Menyederhanakan Supaya Tidak susah Harus Nyari data Karena Waktunya Mepet Karena Teman-teman Yang di BPHN Yang teknis Ini Diberi Tengkat Waktu Yang singkat Oleh Pimpinannya Kalau Harus Berkoordinasi Dengan BNPT Harus Melalui Formal Tidak Mungkin Non-formal Dengan Lisan Pasti Diminta Surat Dulu Proses Dan Jangka Waktunya Kemungkinan Akan Melebihi Dari Batas Minimal Kendaftaran Sehingga Dicukupkan Dengan Surat Pernyataan Yang dibuat Oleh Bapak Ibu Kades Atau Lurah Itu jauh Lebih Memudahkan Tetapi Kalau ada Dari Instansi Sudah Buat Dari BNPT Misalnya Itu bisa Dijadikan Eviden Juga Itu bisa Menggunakan Itu Tidak Masalah Minimal Itu adalah Surat Pernyataan Dari Bapak Ibu Yang dibuat Tadi Berdasarkan Format Yang sudah Dibuat Oleh BPHN Itu Minimalnya Seperti itu Mungkin Tadi yang pertama Apa Yang Untuk Kegiatan Dokumentasi Dan Kegiatan Penyuluhan Itu apa Di tahun Terakhir Atau Tahun Berjalan Untuk Yang Kegiatan Dokumentasi Bisa Tahun Berjalan Atau Misalkan Beberapa Pasat Yang Lalu Dilakukan Penyuluhan Itu Bisa Silahkan Karena Tidak Ada Batasan Harus Tahun Berjalan Atau Tahun Yang Lama Kalau Yang Penting Dokumentasinya Itu Ada Kita Ngikutin Persyaratan Secara Normatif Karena Di Situ Tidak Dijelaskan Penyuluhannya Tanggal Berapa Yang Penting Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Ada Kalau Misalkan Baru Dilaksanakan Satu Minggu Yang Lalu Silahkan Saja Kalau Misalkan Kegiatan Itu Memang Di Tahun Kadang-kadang Saya Tanya Ke Beberapa Kepala Desa Yang Ikut Kegiatan Ini Mereka Jarang Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum Di Tahun Terakhir Tetapi Mungkin Kita Berikan Edukasinya Untuk Pelaksanaan Di Tahun Berjalan Silahkan Sebenarnya Penyuluhan Itu Bukan Berarti Harus Dengan Bahasa Hari Ini Kita Melaksanakan Sosialisasi Tentang KUHAB Atau Sosialisasi Tentang Perda Apa Sebenarnya Penyuluhan Kades Ketika Ngobrol Di Pertemuan Dengan Warga Program Dan Sebagainya Disitu Selalu Ada Pembicaraan Bagaimana Menyelesaikan Program A Bagian Daripada Pemberdayaan Masyarakat Intinya Bagian Daripada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Cuman Bahasanya Kalau BPHN Bahasanya Dari Bagian Hukum Bicaranya Tapi Apa Yang Dilakukan Pak Kades Dalam Menjaga Kondusivitas Dalam Menjaga Stabilitas Di Desa Itu Juga Sebenarnya Bagian Daripada Penyuluhan Kepada Masalah Penyuluhan Hukum Kera Masyarakat Saya Saya Yakin Bapak 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 Melakukan Kegiatan Itu Tidak Mungkin Karena Itu Sudah Tusi Yang Diperintahkan Oleh Pimpinannya Masing-masing Saya Memang Sering Di Lapangan Karena Memang Baru Kemarin Terakhir Di Canyol Selatan Ternyata Pada Saat Kita Krosik Ke Lapangan Mereka Itu Memang Jarang Sekali Melaksanakan Kegiatan Ini Dikarenakan Tidak Ada Slot Tidak Ada Anggarannya Tetapi Pada Saat Kita Berikan Edukasi Tanpa Memaksa Mereka Mau Bersedia Melaksanakan Kegiatan Itu Tujuannya Adalah Untuk Memberikan Manfaat Untuk Masyarakat Di Desa Itu Ini Sekaligus Jelaskan Karena Kami Dapat Keterangan Langsung Dari Sunduh Hukum Bid Kumpolda Berkaitan Dengan Kegiatan Kalau Di Desa Sadar Kegiatan Penyeluhan Yang Dilakukan Oleh Desa Tidak Semuanya Harus Berbasis Anggaran Makanya Ketika Milih Kuesioner Itu Sumber Dana Apakah Dari APBD Atau APBD Atau Dari Swadaya Masyarakat Kadang-kadang Ada Kegiatan Kegiatan Masyarakat Kumpul Dan Sebagainya Kan Dari Swadaya Masyarakat Ada Yang Mengadakan Kemudian Di Situ Kades Dan Perangkat Menyampaikan Itu Kan Juga Bagian Dari Penyeluhan Hukum Atau Penyeluhan Yang Dilakukan Kepada Masyarakat Tetapi Kalau Mau Menggunakan APBD Sebenarnya Ada Sumber Lain Karena Sumber Pendapatan Itu Pertama Adalah Sumber Dari APBN Yang Kedua Adalah Sumbernya Dari BAD Pendapatan Asili Desa Dan Yang Ketiga Adalah Dari Sumber Pendapatan Lainnya Yang Bisa Digunakan Kalau APBN APBD Baik Itu Provinsi Atau Bantuan Keuangan Provinsi Sudah Ada Juklat Jutis Kalau APBN Sudah Ada Permendesa Atau PermenQ Kalau APBD Provinsi Sudah Ada Ketentuannya Ada Pergub Kalau Dari Kabupaten Kota Sudah Ada Itu Wajib Dikuti Tidak Boleh Menyipang Dari Kebetulan Bapak Ibu Desanya Ada PAD Itu Bisa Digunakan Untuk Kegiatan Yang Dibuat Berdasarkan Pertes Atau Keputusan Desa Yang Bapak Ibu Buat Jadi Kegiatan Itu Kegiatan Misalnya Ini Saya Tidak Bisa Menggunakan Sumber Pendapatan Asli Desa Atau Sumber Pendapatan Lainnya Misal Di Dalam Ketentuan Permendes Di Salah Satu Itemnya Di Setiap Desa Ada Dana Cadangan Untuk Bencana Alam Atau Non Bencana Alam Penyediaannya Ada Tapi Kita Tidak Bisa Mentradiksi Kalau Kebetulan Bencana Alam Terjadi Itu Dibenarkan Tapi Kalau Misalnya Ini Tidak Terserap Tidak Masalah Ini Jadi Silpa Silpanya Ini Nanti Bisa Dianggarkan Di APBDES Tahun Berikut Dan Ini Karena Bentuknya Silpa Masuk Ke APBDES Bapak Ibu Jadi Tidak Lagi Masuk Dalam Ketentuan Di Permendes Atau Di Permen Q Itu Bisa Diandarkan Sebagai Sumber Pendapatan Lainnya Di APBDES Di Tahun Berikut Itu Yang Kami Dapat Dari Penyuluh Hukum Dari Polda Jabar Itu Disampaikan Tidak Baik Tapi Itu Bisa Dimanfaatkan Sumber Cadangan Ini Yang Tidak Terserap Di Tahun Berjalan Di Tahun Berikutnya Itu Bisa Dibuat Programnya Disusun Perencanaannya Ditetapkan Dalam Kepdes Dalam Keputusan Desa Dimasukkan Ke APBDES Di Tahun Berikutnya Sebagai Nanti Untuk Bisa Dibunakan Untuk Kegiatan Lainnya Yang Penting Tertib Secara Administrasi Itu Kalau Misalnya Terpatok Baik Itu Di ADD Maupun Itu Di Danda Desa Ini Bisa Dari Situ Syukur Kalau Bapak Ibu Sudah Punya PAD Masing-masing Kalau PAD Masing-masing Ditentukan Kewenangannya Oleh Bapak Ibu Kades Terpat Kalau Untuk Kelurahan Agak Terbatas Kalau Kelurahan Anggarannya Dibuat Di Kecamatan Sudah Flop Dan Flopnya Ditetapkan Oleh Kecamatan Mengikuti Apa Yang Sudah Digariskan Oleh Pacaman Tetapi Kalau Memang Itu Tidak Ada Saya Yakin Masing-masing Kelurahan Itu Ada Padangkan Kalau Di Pada Bandung Ada Program Misalnya Program Kerewean Bagian Ada Kegiatan Di Itu Bisa Masuk Situ Ataupun Dari Lembaga Sewodaya Masyarakat Mengadakan Sendiri Karang Paruna Dan Sebagainya Disitu Bisa Disisipkan Kegiatan Memang betul Pak Benny Yang disampaikan Oleh Pak Benny Biasanya Memang Di dalam Kegiatan Ini Seharusnya Itu Bukan Kita Sebagai Penyelenggara Tetapi Desa Yang Bersangkutan Yang Akan Mengikuti Kegiatan Ini Baik Itu Reguler Maupun Untuk Pendaftaran Akim Mediator Maupun Jagadita Nah Terkait Dengan Sumber Anggaran Seperti Apa Yang Kemarin Dilaksanakan Di lapangan Oleh Saya Selama Hampir Lima Hari Ada Yang Bersumber Dari Dana Desa Ada Yang Bersumber Dari DBH Bahkan Ada Yang Bersumber Dari Dana Pribadi Kepala Desa Itu Karena Memang Dirasa Cukup Bermanfaat Untuk Masyarakat Desa Tersebut Tersebut Terbebas Terbebas Dari Kampus Itu Atau Kampus Memang Kalaupun Misalkan Penyataan Itu Misalkan Dibuat Oleh Kepala Desa Bisa Saja Mungkin Itu Dikarang Tapi Kalaupun Misalkan Surat Penyataan Itu Dibuat Oleh Intansi Yang Berwenang Intansi Yang Sah Saya Rasa Mungkin Lebih Kuat Lagi Tadi Sudah Disampaikan Kalau Misalnya Surat Pernyataan Ini Timeline Waktu Yang Ditetapkan Oleh Pimpinan Kepada Pelaksana Teknis Dibuat Itu Tersingkat Kalau Harus Koordinasi Dengan Beberapa Instansi Itu Secara Formal Pak Kades Harus Bikin Surat Dulu Memohon Ke Kecamatan Dari Kecamatan Mungkin Nanti Dibuat Surat Langsung Polres Kemudian Ke BNN Kemudian Ke BNPT Jawabannya Nanti Beda-beda Sementara Timeline Waktunya Itu Terbatas Maka Diambil Cara Yang Mudah Lalu Bagaimana Konsekusinya Surat Pernyataan Yang Namanya Surat Pernyataan Ditanda tangani Oleh Bapak Kepala Desa Atau Lurah Masing-masing Institut Disampaikan Kalau Data Yang Disampaikan Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Yang Ada Diterima Pertama Konsekuensinya Adalah Status Sebagai Desa Jagad Dicabut Yang Kedua Ada Konsekuensi Lainnya Kalau Misalkan Tidak Sesuai Tentu Surat Keterangan Yang Dibuat Itu Berpotensi Belanggar Tidak Bidana Karena Membuat Surat Keterangan Palsu Jangan Sampai Surat Pernyataan Itu Justru Malah Berbalik Kepada Bapak Ibu Tapi Memang Sepengetahuan Bapak Ibu Di tempat Bapak Ibu Tidak Ada Misalkan Yang Pernah Terjalan Tidak Ada Yang Menyelah Gunakan Narkoba Tidak Ada Yang Berbuat Kriminalitas Sesuai Dengan Catatan Bapak Ibu Itu Bisa Dipertanggungjawabkan Jadi Cari Yang Sederhana BPN Tidak Cari Cara Yang Rumit Karena Memang Program Pertama Mereka Juga Baru Membuat Insya Allah Mudah-mudahan Kalau Dicanjur Untuk Yang Pernyataan Ini Karena Memang Saya Sudah Berkoordinasi Dengan Beberapa Intansi Vertikal Mudah-mudahan Nanti Bisa Dikeluarkan Oleh Intansi Yang Berwenang Oke Kang Jaki Menanggapi Ada Yang Ditanggapi Nanti Sebelum Pertanyaan Selanjutnya Tadi Sudah Banyak Disampaikan Juga Oleh Kang Beni Intinya Kami Dari Kementerian Hukum Dan Dari BPHN Kami Dikatori Lain Sebagai Instansi Vertikal Sebetulnya Sejak Rencana Awal Pelaksanaan Program Awalnya Itu Malah Desa Anubosa Desa Jagadita Itu Memang Ada Kriteria Namun Kami Juga Melihat Timelinenya Yang Sangat Mendesak Kemudian Program Ini Karena Program Yang Awal Sekali Artinya Pilot Project Pilot Project Untuk Rekan Rekan Kepala Desa Pengelurah Maka Dibentuk Lebih Sederhana Lagi Untuk Persyaratannya Sehingga Yang Tadi Disebutkan Surat Pernyataan Dan Lain Ini Kembali Lagi Kepada Masing Masing Artinya Kita Tidak Tidak Perlu Lagi Menggunakan Pernyataan Dari Instansi Lain Selama Para Desa Ini Memang Pada Saat Menendatangani Surat Pernyataan Tersebut Tidak Terjadi Hal Demikian Yang Disebutkan Dalam Surat Pernyataan Kemudian Tadi Untuk Penyeluan Hukum Apakah Tahun Terakhir Atau Tahun Berjalan Dalam Persyaratan Itu Tidak Ditentukan Waktunya Bahkan Berjalan Ini Itu Monggo Silahkan Untuk Disampaikan Sebagai Persyaratan Artinya Kita Ini Akan Dibuat Sederhana Yang Penting Kegiatan Penyeluhannya Misalkan Memang Kegiatan Penyeluhannya Dilaksanakan Di desa Tersebut Dan Memang Disitu Ada Aparat Desanya Yang Ikut Serta Dalam Kegiatan Penyeluhan Tersebut Artinya Jangan Kita Menggunakan Penyeluhan Organisasi Lain Yang Tidak Kaitannya Pelengkap Berjalan Surat Hukum Bisa Karena Nanti Poin Poin Itu Akan Menjadi Poin Penunjang Ada Poin Plus Dibandingkan Peserta Yang Lain Lalu Ada Juga Pertanyaan Dalam Cek Ini Sekalian Agar Tidak Ada Salah Persepsi Juga Terkait Dengan Program Litigation Peacemaker Untuk Surat Tugas Dari Bagian Hukum Seperti Kabupaten Sukabumi Bentuknya Seperti Apa Surat Tugas Dan Siapa Yang Membuat Surat Tugas Tersebut Artinya Ada Beberapa Persepsi Yang Pertama Surat Tugas Ini Katanya Surat Tugas Ketika Menyelesaikan Sengketa Sengketanya Sudah Terjadi Kadang Kadang Sengketa Ini Sifatnya Insidental Lalu Kepala Desa Ini Sebagai Otoritas Tertinggi Di Desanya Yang Akan Menyelesaikan Sengketa Tersebut Tentunya Tidak Perlu Lagi Menggunakan Surat Tugas Karena SK Kepala Desa Pun Sebetulnya Secara Undang Sudah Menjadi Kewendangan Kepala Desa Untuk Menyelesaikan Perkara-perkara Yang Ada Surat Tugas Yang Dimaksud Surat Tugas Dari Kecamatan Untuk Mengikuti Kegiatan Melitigation Peacemaker Ini Saya Konfirmasi Juga Terkait Dengan Surat Tugas Ini Kepanitia Langsung Di Pusat Dan Dari Pusat Dari BPHN Menyatakan Demikian Artinya Surat Tugas Ini Ditandatangani Camat Karena Bapak Ini Kan Nanti Untuk Mengikuti Kegiatan Melitigation Peacemaker Ini Harus Diketahui Oleh Pak Camat Bisa Jadi Misalkan Lolos Harus Tugas Keluar Kota Selama Tiga Hari Kepusat Untuk Dijadikan Peserta Dalam Paralegal Akademi Tentunya Ketidakhadiran Bapak Ini Harus Dibuktikan Secara Normatif Melalui Surat Tugas Yang Ditandatangani Oleh Camat Jadi Untuk Surat Tugas Ini Surat Perintah Itu Dari Camat Untuk Ikut Serta Dalam Melaksanakan Kegiatan Non-Litigation Peacemaker Atau Anda Bawa Sesana Desa Jagadita Itu Berangkali Pak Bini Baik Terima kasih Kemudian Ini Pertanyaan Selanjutnya Pertanyaan Terkait program Non-Litigation Peacemaker Untuk Surat Tugas Untuk Kelurahan Itu Dari Camat Untuk Surat Tugas Untuk Desa Kalau Mungkin Sama Dari Pak Camat Tapi Desa Bisa Membuat Surat Tugas Sendiri Untuk Kepulah Desa Ditenang Sendiri Untuk Pelaksana Kegiatan Tersebut Memang Sebaiknya Ditingkat Atasnya Kalau Lurah Sudah Jelas Dari Camat Untuk Surat Perintah Kalau Misalnya Camat Susah Desa Sebenarnya Bisa Bikin Surat Tugas Sendiri Untuk Nanti Perjalanan Dinas Kira-kira 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 Bini Satu-satu Lagi Kalau Untuk SK SK Desa Wisata Itu Bersumber Datanya Dari Desa Atau Dari Kita Kalau Desa Wisata Pertama Tidak Ada Ketentuan Untuk Meng-upload SK Desa Wisatanya Tetapi Itu Nanti Ada Di Pendokumentasian Keterangannya Sebagai Penguat Saja Dan Di Video Kerja Kalau Memang Sudah Dinyatakan Desa Wisata Dari Mana Dinyatakan Desa Wisata Tentu Pengakuan Desa Wisata Itu Kalau Secara Tertulis Biasanya Di SK Bupati Tetapi Kalau SK Bupatinya Belum Ada Tetapi Ada Potensi Wisata Di Tempat Bapak Ibu Dan Sudah Dikelola Itu Bisa Jadi Bagian Dari Lampiran Di Dokumentasi Dan Juga Di Video Kerja Jadi Bapak Ibu Bikin Videonya Di Tempat Objek Wisatanya Kemudian Bapak Ibu Sedikit Narasi Ada Potensi Sebagai Desa Wisata Kalau Memang SK Desa Wisatanya Itu Belum Ada Syukur Kalau Misalkan Desa Wisatanya Belum Ditakan Bupati Ada Perdes Berkaitan Dengan Desa Wisata Itu Sudah Cukup Sebagai Dokumen Lampiran Nanti Di Persyaratan Kira Begitu Karena Pada Dasarnya Kalau Untuk Desa Wisata Ini Kalau Kita Lihat Dari Program Ini Sebetulnya Harus Ada MOU Antara Pihak Investor Dengan Pihak Desa Tetapi Pada Saat Nyataan Di Lapangan Memang Jarang Sekali Terjadi Hal Seperti Itu Tidak Harus Cukup Saja Apa Yang Ada Di Tempat Bapak Ibu Itu Cukup Karena Tidak Semua Desa Itu Punya MOU Dengan Investor Punya Kesepakatan Misalkan Dalam CSR Dengan Desa Tidak Harus Tapi Cukup Kalau Ada Perdes Dilampirkan Perdes Jadi Tidak Hanya Disawisat Bisa Disawisata Industri Getua MKM Atau Lapangan Kerja Kalau Tidak Ada Cukup Dengan Dokumentasi Kegiatan Nanti Saya Di awal Disampaikan Kita Hanya Menghantarkan Bapak Ibu Untuk Step Pertama Untuk Non-letigation Peacemaker Di Pendapatan Awal Selanjutnya Tidak 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 Menentukan Langsung Badan Pembinaan Hukum Nasional Dari Kementum HAM Makanya Kita Buat Di Pengantar Ini Dibuat Dengan Sebaik Baiknya Agar Bapak Ibu Yang Hadir Pada Saat Semua Dengan Persyaratan Tadi Yang Mandatory Akun Yang Non-batory Maksimalkan Selanjutnya Ketika Dilakukan Seleksi Nanti Ada Wawancara Nanti Bapak Ibu Ditanya Saya Yakin Bapak Ibu Kepala Desa Sudah Punya Pengalaman Makan Asam Garam Sudah Bertemu Dengan Masyarakat Dengan Berbagai Dinamika Masyarakat Saya Yakin Bisa Menjawab Itu Saya Yakin Bisa Bapak Ibu Berinteraksi Nanti Dengan Tim Juri Dari BPM Yang Penting Bapak Ibu Masih Betul Lapangan Lapangan Pekerjaan Atau Tugas Fungsi Di Keuliahan Masing-masing Dikuasai Saya Yakin Bisa Berdialog Dengan Tim Juri Dari PHM Baik Ada Lagi Pertanyaan Berkaitan Nanti Silahkan Komunikasi Dengan Bagian Hukum Dengan Kami Provinsi Atau Dengan Pazaki Dengan Kan Kita Support Penuh Supaya Bapak Ibu Bisa Optimal Di Pendaturan Kami Apresiasi Atas Niatan Bapak Ibu Untuk Mengikuti Program Program Ini Walaupun Kita Akus Bersama Medan Tetapi Ada Positif Program Awal Masih Kelemahan Tetapi Tidak Ada Yang Semuanya Sempurna Apapun Manusia Benar Pun Tetap Salah Apalagi Yang Salah Oleh Karena Itu Tentu Kami Harapkan Bapak Ibu Bisa Semaksimal Mungkin Persartannya Yakin Tidak Terlalu Banyak Saya Yakin Seminggu Ini Bisa Terpenuhi Baik Ada nih Pak Kades Ada pertanyaan lagi Pak Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Untuk Eviden Kegiatan Di bidang Penegakan Hukum Ini kan Tidak Terikat Batas Waktu Kalau Saya Kebetulan Aktif Di Menjadi Ketua Ketua Paralegal Untuk Restoratif Restoratif Justice Hukum Anak Dan Aktifitas Itu Terdokumentasi Dalam Film-film Dokumenter Dan Lain-lain Apakah Itu Juga Ketika Di Upload Menjadi Bagian Dari Itu Karena Kalau Bicara Tentang Pemerintahan Tidak Hanya Kepala Desa Itu Juga Ada Kepala Desa Perangkat Desa Kemudian Kalau Bicara Pemerintahan Tentu Ada Lembaga Desa Alhamdulillah Ada Sini Kalau Sudah Video Sudah Di Youtube Nanti Ada Video Kerja Jadi Terus Foto Di Dokumentasi Nanti Bisa Dilampirkan Sebagai Bagian Dari Kegiatan Yang Sudah Bapak Lakukan Tapi Jangan Foto Semua Jadi Di Narasi Di Video Dokumentasi Harus Ada Narasinya Jangan Jangan Foto Plak Tapi Harus Ada Narasinya Di Awal Ada Narasinya Kemudian Lampirannya Ada Jadi Pak Kalis Sudah Punya Tabungan Tambahan Pak Kalau MOU Dengan NGO Yang Bergerak Di Bidang Hukum Seperti Lembaga Advokasi Hak Anak Kemudian Pojok Hukum Dengan Pak Pak Hukum Itu Dinaikkan Di Link Sangat Boleh Nanti Di Video Keriak Bapak Dibidang Hukum Dengan Ini Dengan Ini Tapi Perhatikan Durasi Waktunya Jadi Bapak Tadi Story Teks Ada Story Board Tinggal Disusun Kalimatnya Supaya Bisa Pas Melibihi Ketentuan Itu Yang Penting Bisa Tersampaikan Substansinya Disitu Tambahan Pak Beni Pak Kades Ini Pak Kades Sibiru Wetan Itu Akan Menjadi Nilai Yang Sangat Plus Khususus Tadi Bapak Kerjasama Dan NGO Laha Laha Itu Sebetulnya Organisasi Yang Sudah Terakreditasi Terverifikasi Menteri Hukum Dan HAM Jadi Mereka Sudah Punya Sertifikat Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum Bagi Orang Tidak Mampu Artinya Sudah Ada Sinergitas Sinergitas Yang Menjadi Point Plus Mungkin Nilai Bapak Nanti Akan Lebih Tinggi Pak Seperti Itu Alhamdulillah Kita Doakan Kita Dukung Support Penuh Terima Kasih Bapak Mudah-mudahan Nanti Bisa Jadi Stepnya Persyaratnya Cuma Dua Tadi Kegiatannya Pertama Yang Non Detigation Peacemaker Yang Kedua Adalah Yang Desa Jagadita Terkait Dengan Paralegal Justice Itu Bonus Dari Kedua Step Itu Jadi Tidak Ada Lagi Persyaratan Tidak Ada Dari Dua Step Pertama Non Detigation Peacemaker Ada Pelatihan Selama Tiga Dari Kemudian Dianggap Lolos Desa Jagaditanya Sesuai Nanti Diujungnya Adalah Paralegal Justice Cuma Dua Tahapan Untuk Yang Desa Untuk Yang Lurah Lebih Singkat Lagi Hanya Di Bagian Depan Saja Saya Mohon Penjelasan Untuk Jagahita Berkaitan Dengan Kepari Wisata Desa Desa Wisata Pari Wisata Investasi Dan Lapangan Pekerjaan Kalau Kebetulan Bapak Ada Objek Wisata Sudah Berjalan Bisa Dibilikan Tetapi Kalau Misalkan Tidak Ada UMKM Gambaran Singkatnya Kita Sudah Ditetapkan Oleh Bupati Menjadi Desa Wisata Untuk Lapangan Kerja Kita Menggerakkan Homestay Dan Guesthouse Kemudian UMKM Juara Jawa Barat Kemudian RAPI Dan Kunjungannya Dua Tahun Ini Kita Tahun Lalu 1500 Tahun Ini Sampai Target Pendaptar Sampai Bulan Sudah 2000 Jadi Penggerakan Sektor Pariwesal Ini Alhamdulillah Dan Wisatanya Milik Desa Di Tanah Kas Desa Seperti Seperti Ini Harus Ini Memacu Yang lain Yang Memotivasi Bapak Ibu Yang Lain Di Desa Yang Lain Ini Bisa Melakukan Benchmarking Di Desa Cibiru Wetan Ini Komprehensif Sekali Dari Mulai Hukumnya Kemudian Kesejahteraan Masyarakat Itu Berjalan Baik Ini Bisa Menjadi Contoh Bapak Ibu Yang Lain Bisa Mengambil Ilmu Dari Desa Cibiru Jangan Lewat Itu Pasti Infonya Dari Pajaki Sampai Hari Kemarin Sudah Lebih Dari Seribu Artinya Bahwa Sudah Banyak Yang Ikut Daptar Dari Ribuan Itu Nanti Diseleksi Saya Harap Yang Dari Selengkap Lengkap Saya Tadi Saya Teknis Video Saya Simulasikan Saya Sederhanakan Agar Semuanya Yang Hadir Pada Hari Ini Semuanya Bisa Lolos Bisa Terperkir Dengan Baik Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Dari Desa Yang Lain Dari Kelurahan Yang Lain Cukup Kalau Memang Sekiranya Cukup Pertemuan Pada Siang Pagi Menjelang Siang Ini Akan Kami Tutup Pada Kebetulan Pimpinan Kami Masih Ada Tamu Dari Daerah Belum Bisa Menyampaikan Arahan Pada Kesempatan Kali Ini Kegiatan Ini Kami Laporkan Ke Pusat BPHN Sosialisasi Pada Pagi Menjelang Siang Ini Sebagai Bagian Laporan Juga Kemudian Juga Kami Harapkan Dari Paparan Tadi Yang Baik Itu Dari Pajaki Atau Yang Saya Buat Yang Kami Buat Dari Biro Hukum Provinsi Itu Lebih Sederhana Bapak Terlalu Ribet Tinggal Persyaratan Yang Di Slide Kedua Dan Slide Ketiga Dan Slide Ketiga Dan Slide Ketiga Ada Linknya Masih Ada Kesempatan Kurang Lebih Sepuluh Hari Lebih Silahkan Kesempatan Dimanfaatkan Sebaik Baiknya Karena Kesempatan Tidak Datang Dua Kali Dan Tidak Semuanya Punya Kesempatan Yang Sama Mungkin Demikian Kalau tidak Ada Pertanyaan Lagi Dari Bapak Ibu Kami Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sangat Berharap Bapak Ibu Bisa Mali Terus Silahkan Bisa Menghubungi Pazaki Dari Biro Hukum Atau Duga PIC Dari Masing-masing Kepuatan Kota Dibagian Hukum Silahkan Nanti Bisa Kita Saling Berhubungan Berkaitan Dengan Teknis Arapan Kami Ketika Nanti Pas seleksi Semua Diadministrasi Semuanya Bisa Tolos Dan Bisa Mengikuti Rangkaian Kegiatan Berikutnya Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Kami Menyampaikan Sekali lagi Apresiasi Dan Terima kasih Dan Kami Menyampaikan Permohonan Maaf Apabila Dalam Kesempatan Ini Ada Perihal Sikap Yang Tidak Berkenan Di Bapak Ibu Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam